Oke teman-teman, balik dengan saya channel CD Gaming Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legends Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk Cara kita bisa melakukan spin gratis pada event Star Wars ya teman-teman ya Jadi disini ada misi yang harus teman-teman selesaikan ya Dan dari misi tersebut itu kita bisa dapat yang namanya Galactic Ticket teman-teman Jadi Galactic Ticket ini adalah item yang bisa kita gunakan untuk spin gratis ya Nah disini untuk misinya itu ada login game lalu ada top up total 50 diamond Top up 100 diamond, top up 250 diamond Gunakan 100 diamond dan gunakan 250 diamond ya Disini kita bisa dapat tiket 4, 6, 8, 10, 12 Jadi disini maksimal kita bisa dapat tiket sebanyak 12 tiket ya teman-teman ya Terus ditambah juga dengan hadiah dari pre-order Jadi nanti ada pre-ordernya kita bisa claim 1 tiket ya Galactic Ticket Jadi total kita bisa dapat 13 tiket dari misi ini ya teman-teman ya Selain itu juga ada misi event Star Wars juga Jadi di misi ini itu kita bisa dapat full efek battle ya teman-teman ya Dari kolaborasi Star Wars ini dimana ada border, ada emote, ada efek notifikasi dan juga efek recall teman-teman Disini ada misinya juga jadi dia eventnya terpisah gitu ya Disini kita harus ngumpulin yang namanya auto chart ini ya teman-teman ya Astro chart ya Disini juga kita harus melakukan top up Untuk kita bisa menyelesaikan misi ini ya Cuma disini juga ada misi yang macam main pertandingan, menangkan pertandingan ya teman-teman ya Jadi ada 2 event untuk event kolaborasi Star Wars ini teman-teman Disini juga ada semacam pre-ordernya ya Jadi pre-ordernya itu tanggal 10 ya teman-teman ya kalau nggak salah ya Untuk hadir di original server dimana nanti pada tanggal 17 ya Untuk misi spin gratisnya itu bisa kita dapatkan ya atau kita selesaikan untuk misinya Jadi di untuk pre-order ini tanggal 10 tinggal kita klik pre-order saja ya Nanti pada tanggal 17 Juli kita login dan kita bisa mengklaim untuk 1 buah tiket galaktik ya teman-teman ya Lumayan ya jadi tinggal kita kumpulkan lalu kita selesaikan misi yang misinya itu ya Jadi kita bisa dapat spin gratis pada event Star Wars teman-teman Oke disini kita akan lihat ya untuk efek dari Star Wars tersebut ya teman-teman ya Disini ada notifikasinya Jadi notifikasinya gambar si Master Yoda dengan Darth Vader ya teman-teman ya Lalu apa ya recall ya recallnya kita akan lihat Nah ini dia Jadi ada pedang saber itu ya lightsaber yang hilang gitu teman-teman ya Nah ini dia ini mantep ya teman-teman jangan sampai kelewatan ya jangan sampai enggak kelemian untuk item ini Lalu apalagi ya emot ya jadi ada emotnya juga kita akan lihat untuk emotnya kalau emotnya dia emot Darth Vader ya teman-teman ya Nah ini Ini dia untuk emotnya jadi emot Darth Vader teman-teman Lalu ada bordernya juga ya itulah dia item-item yang bisa kita dapatkan saat kita menyelesaikan event-event yang ada pada kolaborasi antara Star Wars dan Mobile Legends ini teman-teman Jadi itu dia untuk event terbaru yang akan ada di Mobile Legends Terima kasih teman-teman telah menonton kita ketemu lagi di video yang lainnya Bye bye